Ini juga himbawan ya Jem ya, untuk pemirsa agar lebih teliti dan jangan asal murah membeli produk. Nah ini ngomongin makanan, terlebih obat-obatan ya. Kita pemirsa ada informasi bahwa ternyata ada beragam produk jamu dan obat-obatan tradisional termasuk yang dipasarkan melalui internet. Kan suka ada yang diskon, besar-besaran, sale. Nah Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali menemukan 4 kudang penyimpanan jamu dan obat-obatan tradisional yang ilegal. Dan ini bertempat di ibu kota. Ya ini produknya jamu dan obat-obatan ini juga ternyata memang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia yang tentunya berbahaya bagi tubuh kita. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menggerebek dua rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat tradisional di Perumahan Gading, Gria, Lestari, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat Pagi. Dalam gudang, petugas menemukan ribuan kardus berbagai jenis obat-obatan yang diklaim jamu atau obat tradisional seperti kaplet sambiloto untuk kesehatan, obat asam urat, obat pelangsing, pegalinu, gatal-gatal, hingga obat kuat atau suplemen penambah stamina pria. Jamu dan obat-obatan ilegal ini terdiri dari 120 jenis berbeda yang nilainya ditaksir mencapai 15,7 miliar rupiah. Seluruhnya tidak memiliki izin, baik izin edar dari BPOM maupun dari Kementerian Kesehatan sehingga diduga kuat mengandung zat-zat kimia yang justru berbahaya bagi kesehatan. Selama ini, jamu dan obat-obatan ilegal yang diproduksi di Indonesia ini dipasarkan secara online atau melalui internet. Dijualnya online, sekarang dengan e-commerce yang semakin berkembang, tentunya ada aspek positifnya, aspek negatifnya adalah penjualan dari obat tradisional, kosmetik, makanan itu harus tetap dengan izin edar dari Badan POM. Dengan demikian sudah bisa diyakini aspek keamanannya, mutunya, manfaatnya kalau sudah mendapat izin edar dari Badan POM. Selain di Jakarta Utara, dua gudang sejenis juga ditemukan petugas di wilayah Jakarta Timur. Seluruh obat-obatan ilegal ini lalu dibawa ke gudang BPOM sebelum nantinya dimusnahkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas masih memburu pemilik obat-obatan ilegal ini termasuk menelusuri keberadaan pabriknya. Pemilik pabrik akan dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.